Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Dan sebelum saya membahas, mereview hasil pertandingan yang ada di IPL, saya atas nama keluarga mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri buat Anda semua yang merayakannya. Dan Minal Aydin Walvaizin, mohon maaf lahir dan batin. Baik, saya akan melanjutkan obrolan review tentang hasil kemenangan yang diraih oleh tim asuhan Frank Lampard Everton atas Chelsea. Kemenangan 1-0 di Godson Park ini terasa sangat penting. Karena mereka memang butuh 3 poin. Dan karena kesalahan yang dibuat oleh kapten kesebelasan Chelsea, Cesar Azpilicueta, ketika laga babak kedua baru berlangsung 1 menit. Dan blunder itu dimanfaatkan oleh Richard Leeson, striker dari Everton, untuk menaklukkan gawang Mendy. Dan gol Sumatawayang ini memang terasa menyejukkan bagi seluruh supporter, fans dari The Tovers Everton yang memenuhi Godson Park, yang memang merindukan ingin melihat tim mereka, tim kesayangan mereka, untuk bisa keluar dari zona degradasi. Karena kita tahu Everton lagi oleng, kena turbulensi sekarang mereka berada, masih di peringkat ke-18, ini di zona merah. Tetapi kemenangan atas Chelsea ini disambut dengan degap gempita, luar biasa. Bukan saja untuk supporter, pemain di lapangan saat Richard Leeson bisa mencetak gol, tetapi juga oleh sang arsitek mereka. Pelatih, Frank Lampard, meluapkan emosi dia, meledak-ledak di pinggir lapangan. Bukan saja dia ditujukan kepada Chelsea, karena dia mantan pemain Chelsea, dan mantan pelatih, dari Chelsea yang dipecat, dan kemudian digantikan oleh Thomas Tuhal. Tetapi Lampard memang butuh ini. dia begitu tertekan, dan hanya dengan kemenangan atas Chelsea, akan membuat bagi Everton ini bisa bernafas lagi. Memang masih ada di peringkat 18, terancam untuk turun ke divisi championship. Mereka 32 poin saat ini. Tetapi hanya 2 poin berselisih dengan tim yang berada di peringkat 16 dan peringkat 17. Itu adalah Burnley dan Leeds. Sehingga, kalau sampai kalah, atau katakan imbang, ini akan sangat berat perjuangan perjalanan bagi Everton ke depan. Tetapi bersyukur karena Everton ini, masih menyimpan juga satu laga. Satu laga. Mereka baru memainkan 33 pertandingan, dibandingkan dengan Burnley dan juga dengan Leeds, yang sudah memainkan 34 pertandingan. Kalau mereka bisa memanfaatkan satu laga ini yang sangat penting ini, untuk bisa memenangkan pertandingan, mereka akan nantinya unggul satu poin di atas Burnley dan Leeds. Dan itu yang mereka butuhkan. Makanya wajar kalau Goodison Park seperti hinggar-bingar, akan meledak ketika menyambut kemenangan dari Everton atas Chelsea. Chelsea itu sangat menguasai, mendominasi pertandingan. 79 persen penguasaan bola, berbanding hanya 21 persen, itu dari Everton. Mereka melepaskan percobaan menedak sampai 17 kali. Ada 5 on target. Dibandingkan juga dengan Everton yang hanya melepaskan 9 pertandingan, 4 on target. Tapi 5 on target, yang dimiliki oleh The Blues, itu dimentahkan oleh penampilan yang luar biasa. penampilan gemilang dari penjaga gawang tim nasional Inggris yang bermain di Everton. Jordan Pickford. Seandainya bukan Pickford yang berdiri di bawah Mr. Gawang Everton. Saya rasa Everton akan takluk dengan 0-5 dari tim asuhan Thomas Tuchel, Chelsea. Salah satu momen yang betul-betul luar biasa ditampilkan oleh seorang Pickford itu terjadi di menit ke-59 kalau tidak salah. Bagaimana upaya pemain-pemain Chelsea untuk bisa mencetak gol di awali dengan tembakan dari Mason Mount yang coba ditepis oleh Pickford tetapi masih menyentuh tiang gawang. Bola berbalik ke lapangan dan di sana disambut oleh Aspi dengan tembakan keras. namun dalam posisi yang memang sangat sulit dan 99% itu bola pasti masuk. Tetapi refleks yang dibuat oleh Pickford ini luar biasa. Dia mampu menahan lagi bola itu sebelum dibuang oleh Jeremy Nang. Menghasilkan sepak pojok. Dalam set piece sepak pojok itu datang Rudiger menghantam bola dengan sangat keras dari jarak dekat. Pickford datang untuk juga menyambut mempersempit ruang gerak ruang timbakan dari Rudiger tapi mengena wajahnya bola yang sangat keras membuat ia terkapar di lapangan beberapa saat sebelum bangkit kembali. Ini momen yang krusial. Momen yang fantastis yang dibuat oleh seorang Pickford. Makanya saya pikir wajar kalau dia diganjar sebagai man of the match walaupun Richard Lisson yang menentukan kemenangan bagi Everton. Namun kekecualian pembeda dalam pertandingan ini adalah penampilan dari Pickford. Chelsea bukan saja menguasai penguasaan bola mereka dengan 79% yang saya katakan tadi ada 17 tembakan dan 5 on target tetapi dalam akurasi dalam operan sentuhan mereka dari kaki ke kaki yang dimainkan oleh seluruh pemain Chelsea sepanjang pertandingan itu sampai 720 kali perpindahan bola mereka sentuhan mereka memang dominasinya memang luar biasa tinggi sekali sementara bagi tuan rumah itu hanya 179 kali kalau tidak salah sangat rendah sama dengan penguasaan bola dari Everton hanya 21% namun yang dilihat adalah hasil akhir bahwa mereka bisa menentukan kemenangan serangan yang bergelombang sporadis dibangun oleh Chelsea menjadi semua sia-sia dengan keunggulan statistik di semua aspek yang mereka miliki bahkan 88% akurasi operan mereka sepanjang pertandingan dibandingkan dengan hanya 58% dari Everton ini jauh sekali namun sayang bagi Chelsea mereka tidak bisa mengamankan 3 poin ini dengan kekalahan ini membuat persaingan mereka dengan Arsenal tim sesama London itu semakin sengit semakin seru Chelsea ada 66 poin masih di peringkat ketiga tetapi Arsenal sekarang merangsat ada di peringkat keempat dengan hanya berselisih 3 poin ini berbahaya tekanan itu ada di tim Aswan Tuhal pertandingan ke depan mereka akan menjamu Wolf Wolf adalah satu tim terkuat juga berada di peringkat ke delapan bukan tidak mungkin Wolf bisa membuat kejutan walaupun bermain di Stampo Bridge sementara bagi Arsenal mereka itu akan menjamu Leeds dan saya kerasa Leeds yang ada di bawah memang Leeds akan berusaha untuk bangkit tetapi bermain di Arsenal di Emirates akan sulit dan Arsenal butuh kemenangan ini untuk terus memepet Chelsea karena mereka dalam pertandingan bersamaan itu menang dalam derby London menang 2-1 atas West Ham United dan menariknya 2 gol kemenangan dari Arsenal ini diciptakan oleh 2 pemain belakang 2 back tengah mereka Rob Holding dan Gabriel padahal mereka punya pemain-pemain mudanya sangat bagus di link depan ada Bukayo Saka ada Gabriel Martinelli Ryan Kitty yang di depan ada Odegaard sebelum Smith Rowe masuk tetapi di tengah Arteta masih tetap mempercayakan dengan 2 gelandang double pivot mereka yang kuat terutama penempatan dari Mohamed Elneny untuk mendampingi Granit Saka jadi saya pikir oke bagi pasukan Arteta terus menjaga posisi mereka dengan Chelsea namun Arsenal juga harus bisa melihat tim yang ada di bawah mereka di peringkat kelima Tottenham Hotspur yang juga meraih kemenangan di kandang atas Leicester City 2 gol dari Son dan 1 gol dari Harry Keane membuat mereka mendapatkan 3 poin di kandang mereka dan gol balasan dari Leicester hanya dibuat oleh Ihyanacho bagi Spurs dengan hanya selisih 2 poin ini rame pertarungan antara 3 klub yang ada di London antara Chelsea di peringkat ketiga Arsenal di 4 dan Spurs yang ada di 5 tetapi Spurs nantinya di akhir pekan akan menjalani laga yang sangat sulit mereka harus bertandang ke Anfield menghadapi tim yang lagi on fire The Reds Liverpool yang sedang bersaing di papan atas bersama dengan City yang hanya tertinggal 1 poin di belakang City untuk bisa memperebutkan gelar juara di musim ini di IPL jadi ini laga yang berat yang saya pikir walaupun mereka bisa menahan The Reds 2-2 di kandang mereka tetapi saya pikir dalam 5 musim terakhir mereka tidak pernah menang melawan Liverpool ketika bertarung di Anfield ini yang pasti akan menyulitkan bagi Harry Kane dan kawan-kawan karena Liverpool butuh menang butuh 3 poin dan mereka belum pernah kalah di Anfield sejauh ini pada musim ini kecuali ada 3 hasil imbang di sana melawan Chelsea City dan Brighton selebihnya harus pulang dengan kepala tertunduk nah ini yang kita akan tunggu apakah Spurs mampu untuk bisa meraih mencuri angka di Anfield saya pikir ini berat nah sayang juga bagi WSM mereka bisa kalah lawan Arsenal padahal kalau mereka menang melawan Arsenal itu akan mengangkat mereka ada di posisi ke-6 menggeser MU turun ke posisi ke-7 nah mereka bisa menang dengan selisi gol yang lebih baik ini juga akan berat bagi pasukan Moyes untuk ke depan paling tidak dalam pertarungan mereka dengan MU untuk bisa masuk di posisi yang lebih baik ikut di Liga Eropa kita akan juga tunggu perkembangan ke depan tapi kembali dengan Chelsea 4 pertandingan terakhir mereka 2 kali kalah karena kita tahu juga mereka kalah sebelumnya di kandang di Stamford Bridge dari Arsenal dengan 2-4 sebelum menang 1-0 melawan WSM dan draw 1-1 melawan MU dan kalah lawan Everton jadi 4 pertandingan terakhir mereka yang seharusnya memungkinkan mereka meraih 12 poin untuk tetap aman dan pasti sulit untuk digeser di posisi ketiga kelas men sementara di IPL mereka hilang hanya mendapatkan 4 poin dengan 1 kali menang dan 1 kali imbang ini akan menjadi evaluasi evaluasi yang khusus buat Tuhal karena Tuhal agak kecewa berat kecewa berat ketika mereka mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan keinginan harapan bagi Tuhal bahwa mereka harus menyapu bersih semua pertandingan tetapi akhirnya 12 poin yang didambakan hilang dan mereka hanya mendapatkan 4 poin berarti ada 8 poin yang mereka hilang sehingga sulit untuk mengamankan posisi di posisi ketiga sementara karena ada desakan yang kuat dari Arsenal yang memungkinkan untuk mengkudeta mereka mengambil alih posisi mereka karena masih ada 4 pertandingan ke depan yang juga menentukan bagi pertarungan perjalanan dari Chelsea kita akan lihat apakah Chelsea mampu bertahan di posisi ketiga atau posisi mereka direbut oleh Arsenal dan saya bergeser sekarang ke Serie A Milan tetap unggul 2 poin di atas Inter Milan tim sesama sekota mereka dalam persaingan juga yang sangat seru di Serie A ketika Milan menang 1-0 lawan tim yang juga bisa memungkinkan membuat mereka kalah di San Siro tapi berkat gol Rafael Leo membuat Milan mendapatkan 3 poin 77 poin sekarang dengan 35 pertandingan ada 3 pertandingan ke depan dan mereka harus tetap berhati-hati hanya 2 poin unggul dari Inter karena Inter juga pada saat bersamaan di kandang lawan di Udinese di Stadion Friuli mereka bisa menang 2-1 atas Udinese dengan gol dari Ivan Perisic dan juga Lautaro Martinez jadi Inter tetap menjaga asa mereka untuk setiap saat bisa menyalip AC Milan jika AC Milan terselip atau kalah karena pertandingan berikut bagi Milan mereka akan ke Verona ini di Stadion Bentegodi mereka hati-hati Verona bisa membuat kejutan tidak boleh hilang angka bagi Milan saat mereka berkunjung ke markas lawan sementara Inter akan menjamu Empoli Inter di atas kertas bisa mengalahkan Empoli walaupun Empoli sering membuat kejutan di Serie A tapi laga pertama di Empoli Inter menang dengan 2-0 jadi mereka punya keyakinan sekarang percaya diri untuk terus memburu AC Milan inilah pemandangan yang sangat ketat sangat sengit yang terjadi di Serie A yang melibatkan dua tim sekota yang punya rivalitas tinggi antara Milan dan juga dengan Inter sampai disini review saya tentang apa yang terjadi di Godison Park saat Chelsea tumbang dari Everton dan semakin seru pertarungan di posisi 3, 4, dan 5 samping juga review tentang sedikit tentang apa yang terjadi di Serie A yang melibatkan antara Milan dan Inter dalam perseteruan mereka untuk merebut Scudetto pada musim ini saya akan mengumumkan nantinya kalau tidak sore nanti atau besok siapa-siapa di antara Anda yang sudah memenangkan giveaway dari PTSK Prima Eva produk-produk Leonis yang keren yaitu tentang komentar-komentar terbaik yang sudah saya katakan di sebelumnya video sebelumnya tentang seorang Jurgen Klopp dan hasil pertandingan apakah Anda benar menebak 1-0 menang Liverpool atas Newcastle kita akan lihat nantinya dan tetap Anda jangan lupa untuk mengirim jawaban Anda ke leones.id instagram leones.id siapa dua tim yang akan lolos ke final UCL apakah Madrid City Liverpool atau Villarreal Anda harus memilih dua tim yang layak menuju final di UCL pada musim ini karena Madrid dan City atau Liverpool dan Villarreal akan memainkan leg kedua mereka pemenangnya ada 10 orang akan mendapatkan giveaway hadiah atau uang sebesar 200 ribu rupiah yang akan dipersembahkan oleh leones jadi jangan lupa Anda mengirim jawaban Anda ke leones.id sampai jumpa chau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati